Masih di kabar siang, pebersa Prabowo Subianto kini menjadi satu-satunya kandidat Capres yang belum memilih sosok bakal Cawapresnya. Gerindra menyebut sosok Cawapres Prabowo merupakan sosok muda dan berpengalaman di pemerintahan. Siapakah sosok yang dimaksud? Berikut informasinya. Publik menanti siapa sosok Cawapres yang akan dipilih Prabowo Subianto melawan dua pasangan yang sudah mendaftar ke KPU untuk Pilpres 2024. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani melontarkan kisi-kisi Cawapres Prabowo merupakan anak muda dan berpengalaman di pemerintahan. Hal ini ia kemukakan melalui dua pantun yang terpisah. Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo hanya dengan dua pantun. Indonesia negeri yang kaya, penduduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Anak muda Mas Menteri atau Mas? Beli pisang sambil sepedaan. Pulangnya mampir stasiun balapan. Cawapres Pak Prabowo akan segera diumumkan. Dia sosok berpengalaman di pemerintahan. Hingga rapat terakhir dengan para ketua umum parpol pendukung, Prabowo sudah menjelaskan bahwa Bursa Cawapres mengerucut menjadi empat orang. Mereka adalah sosok dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar Jawa. Cawapres kita juga tadi melaksanakan diskusi di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya yang akhirnya kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi empat nama. Empat nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur. Jika melihat kriteria yang disampaikan, yaitu muda, berpengalaman di pemerintahan, dan daerah asal, publik menduga keempat sosok tersebut adalah Erick Thohir, Gibran Raka Buming Raka, Khofifah Indar Parawansa, dan Yusril Iza Mahendra. Selain itu, ada pula nama ketua umum partai Golkar, Air Langga Hartarto, yang masih tetap berseliwuran ditawarkan sebagai Cawapres Prabowo. Erick Thohir menjadi yang paling moncer di sejumlah lembaga survei sebagai sosok Cawapres. Pengalamannya sebagai Menteri BUMN dan Ketua PSSI juga kian melambungkan namanya. Sementara Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, belakangan menjadi perbincangan setelah putusan MK soal kepala daerah yang sedang atau pernah menjabat, bisa mencalonkan meski berusia di bawah 40 tahun. Kans Gibran melejit, namun pilihan belum ditetapkan Prabowo sebagai pemilik hak menentukan Cawapresnya. Peluang Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga ramai dibahas sebagai bakal Cawapres Prabowo. Khofifah yang berasal dari basis Nahdlatul Ulama, dinilai bisa menjadi penguat suara Prabowo di Jawa Timur. Terakhir ada nama Yusril Izzamahendra. Mantan Menteri Hukum dan HAM ini berasal dari luar Jawa, dan keahliannya sebagai pakar hukum tata negara dan penegakan hukum, dinilai bisa menjadi lawan sepadan para Cawapres lain, baik itu Muhaymin Iskandar dan Mahfud MD. Bagi pengamat politik Ujang Komarudin, nama Gibran Raka Buming Raka menjadi yang paling terbuka kansnya jika Presiden Jokowi Dodo cawe-cawe menitipkan putranya untuk maju sebagai Cawapres Prabowo. Kalau Pak Jokowi misalkan menitip Gibran di Prabowo, saya melihatnya kemungkinan kans Gibran menjadi Cawapresnya Pak Prabowo tinggi. Tapi kalau Pak Jokowi tidak cawe-cawe, maka sejatinya Cawapres Prabowo yang lain, artinya bisa Pak Riktuhil, bisa Kuluhopibah, bisa Jani Wahid, bisa Pak Elangga. Oleh karena itu kita lihat apakah nanti Pak Jokowi memainkan perannya, menjadi kingmaker, Cawapres-Cawapres menitip atau tidak, kita akan kelihatan siapa Cawapresnya Pak Prabowo nanti. Prabowo memang punya berbagai pilihan, namun skenario Prabowo Gibran sebagai pasangan Cawapres-Cawapres dinilai sebagai alur yang paling mudah terbaca saat ini dari kacamata pengamat politik. Kita sudah bisa menduga keputusan MK kemarin seperti itu jadi gampang banget ketebak dan kemudian pergeseran-pergeseran partai politik maupun relawan Pak Jokowi yang tegak lurus dengan dirinya itu sudah lama pindah ke Pak Prabowo. Jadi kalau kemudian kita akan melihat pasangan Prabowo Gibran, ya itu bukan hal yang baru lagi. Kalau kemudian kita melihat di kertas suara ada nama Pak Prabowo bersanding dengan Mas Gibran, itu sudah ketebak banget, gampang kita tebaknya dan ya sudah nanti kita mau pilih atau tidak. Koalisi Indonesia Maju memang masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan sosok bakal calon wakil presiden pendamping sebelum jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ditutup pada 25 Oktober 2023. Sosok yang akan dipilih Prabowo nantinya akan mengarungi kontestasi adu gagasan dan pemikiran membangun bangsa melawan pasangan Anies Baswedan Mohammin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim TV One mengabarkan.